gua pokoknya sial banget deh itu oke halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua selamat datang di channel si I'm Raider saatnya jalan-jalan malam sebentar mencari udara segar wah polisi bobo banyak banget nih 1, 2, 3, 4, 5 boh ada 5 langsung banyak akal ini wow sepi juga ya sepi sepi oke di video kali ini gua mau sedikit bercerita jadi ini kisah nyata ya asik jadi temen gua abis dibegal motor KLX terus handphone terus dompet tas jaket semuanya sama apa ya polinya yang di dalam tas semuanya jadi temen gua itu tinggal ya polinya dilucutin abis-abisan lah ya polinya nih celana sama kaos beneran abis-abisan gitu dan gimana ceritanya kok bisa kayak gitu tonton terus video ini ya nah jadi temen gua itu mau pulang kampung ini gua gak ngomongin detailnya dimana-dimana ya soalnya ini kejahatan kayak gini gak berlaku di suatu tempat doang jadi ada baiknya kalian berhati-hati di seluruh daerah gitu loh ini di semua tempat bukan di suatu daerah doang makanya gua gak harus nyebutin secara detail gimana-dimananya ya jadi di sebuah perjalanan temen gua itu gimana ya jadi modusnya tuh kayak dituduh ini loh dituduh nabrak modusnya itu dituduh nabrak nah kan ada yang ngejar gitu katanya sih 2 motor 4 orang ya nah katanya eh lu tadi nabrak adik gua ya gitu kan si temen gua itu kan ya mungkin dia kan gak ngerasa nabrak ya gak ngerasa nabrak dan dia pengen nyelesain masalahnya lah kalau dia tuh beneran gak nabrak temen gua tuh diajak ke suatu tempat yang namanya malem-malem entah itu jam berapa pokoknya malem-malem terus 1 lawan 4 terus gimana ya ya pokoknya disitu tuh yaudah deh motor diminta semuanya diminta semuanya diminta tapi gua gak ngerti deh itu kok bisa main kasih-kasih aja pak ada unsur hit notice juga bagaimana ya kok bisa gampang banget gitu loh bergubung dulu disini dan ya kayak gitu loh jadi temen gua pokoknya sial banget ya itu kasian banget ya pokoknya intinya kayak gitu untuk menghindarinya kalau ada yang mepet gitu terus dituduh eh lu tadi nabrak ya apa gimana gimana kalau kalian merasa gak nabrak ya mendingan cabut aja sih orang itu kan yang temen gua motornya KLX terus yang dua orang ini eh empat orang ini dia motornya metik jadi ya gimana ya paling gak ya bisa lah kalau mau kabur kan tinggal bus kan pasti menang itu KLXnya ya mungkin lagi apas juga kali ya penggitu jangan dihiraukan kalau emang gak ngerasa ya mendingan cabut aja apalagi dijalankan malem-malem apalagi sendirian itu aduh jangan sampai menimpa kalian juga semoga bisa diambil pelajarannya gitu loh semoga bisa diambil hikmahnya jadi modusnya gitu dia pura-pura nuduh kalau si korbannya ini nabrak padahal mah enggak cuma namanya orang satu lawan orang empat ya pasti ngeri juga sih tapi gue denger-denger dari temen gue sih dia gak makin sedata loh main kasih aja gitu kayak kayak yaudah deh yaudah deh gitu kalau kata gue sih ada unsur-unsur mediknya juga sih orang temen gue itu juga gak ngelawan gak apa katanya semoga kalian bisa lebih berhati-hati lagi kalau di perjalanan ya khususnya kalau di perjalanan pas malam gitu apalagi sendirian lebih baik lebih waspada lebih berhati-hati lagi ya untuk jaga-jaga aja sih yaudah sampai sini aja videonya semoga ada hikmahnya ya terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax